C'mon, kumpan yang sangat manis, Hoda Messi, Hoda Messi, Hoda Messi, Diego Martinez Kembali lagi kita ke perjuangan rebuild Komo ya Tapi dengan pemain akademi dan pemain-pemain yang seadanya Kemarin kita udah berhasil melawan dan menahan AC Milan ya Sekarang kita akan kembali menghadapi bolonya di Serie A Kemudian Salernitana dan satu laga lagi di Champions League Perlu diingat di Champions League kita masih struggling Kita masih harus memastikan diri untuk lolos ya ke babak selanjutnya Sebagai juara bertahan ini agak berat Karena kita udah main 3 kali, kita sekarang ada di posisi paling bawah Kita terancam tidak bisa bermain di Eropa di musim ini ya Jadi di episode ini kita akan melawan Celtic Dan kita akan memastikan apakah kita bisa mengatasi mereka Dan bisa membalikan keadaan untuk naik ke peringkat yang lebih baik teman-teman Jadi langsung saja kita menunjukkan persiapannya Kita akan melawan bolonya dulu ya, let's go Melawan bolonya di Serie A, kita sekarang masih berada di peringkat pertama Dan kita harus mempertahankan itu Jadi dalam rangka mempertahankan posisi puncak di pekan ke-11 ini Gue akan menurunkan pemain inti ya Tetapi Fontana Rosa harus gue ganti karena kebugarannya sedang tidak sedang baik-baik saja Jadi di back tengah ada Bianchi dan Bastoni Kemudian Murkin juga akan menggantikan Colombo Sementara itu di posisi gelandang, di posisi penyerang tidak ada perubahan Terutama Martinez, sang pemain hodam Messi Akan tetap gue turunkan dan kita bisa berharap kepada keajaiban Martinez 12 gol, top score Serie A sementara Dan di pertandingan ini akan gue sajikan secara highlight ya teman-temannya Jadi selamat menyaksikan, let's go kita menuju ke pertandingan Kayaknya Ki coba langsung Ih, gila dikit lagi Cok Bagus sekali King Durenville ada di bawah Durenville, Durenville Coba dari sini Eh, handsball pak, yes Gesek voucher Sundulan Bastoni membuahkan hasil ya Membuat pemain lawan Itu sebenarnya sundulannya bagus loh Untuk mempertahankan gelar pencetak gel terbanyak Kita akan menyerahkan kepada Diego Martinez ya Teman-teman Langsung sikat miring, tendangan keras ke bawah Oke, tidak bisa dihentikan oleh Bazzuno 1-0 sementara untuk Como Berbahaya bung Pergerakan pencetak Oke, nice Berhasil kita intercept Sekarang kita akan melakukan counter attack Come on Maju Kiki Go Nice Umpenung Ah, digagalkan oleh Bazzuno Eh, berbahaya Kesalahan Untung nggak jadi gugup Berhati kepada King Kita coba tendangan jarak jauh Aduh Masih jauh ya di atas gawang ya Umpan yang sangat manis King Ah, berhasil dihala lucu nih Bagus sekali permainannya Hannibal Maybrick Come on Aduh, lagi-lagi Bazzuno Bastoni Come on Umpan yang sangat manis Hoda Messi Hoda Messi Hoda Messi Hoda Messi Diego Martinez Pemain berusia 19 tahun Pemain Regen Messi Ya Allah Tapi itu kerjasama antara Tadi Ignacio Rey ya yang ACC ya Bagus banget sih Emang Argentina Connection ini Dua pemain Argentina ini ya Nomor 8 dan nomor 9 Bagaimana cara Diego Martinez mencari ruang Bagaimana cara Ignacio Rey melepaskan Asis Luar biasa, Bu Berbahaya, Bu Masih bisa diselamatkan oleh Nate James Contra attack Come on Keiki Run, Boy Run Nice Umpan yang sangat matang sekali Gocek dikit Come on Dur Astaga Keiki Berbahaya Noah Leng Noah Leng Berbahaya Masih bisa diselamatkan oleh Nate James Berbahaya Aduh Aduh Pemain bolonya ini Ichikiwir banget Anjir Gila berapa kali kesempatan Ini depan gawang loh Anjir Masih bisa gak goal loh Wah gila sih Udah fix lah Menang ini kita sih Intercept Bagus sekali Keiki maju Nice Kepada Peres Aduh Offset deh Bagus sekali perhati Intercept Let's go Caballero Itu Peres tuh sendirian tuh Offset gak? Ah offset cuy Sayang banget Eh bahaya Akhirnya bobol juga Gagal kita Clean shit Damn Peres Come on Nice Mundur dikit Oke good Ah gagal Bung Pak Prit Pak Udah pak Anjir Masih ada Masih ada kesempatan Buat bolonya ini Jangan sampai kita gagal Menang Cok Jangan Oke Eh gagal Uh bagus Oke buang Prit Prit pak Uh 21 Aduh Medioker banget nih Komo nih Sekarang giliran Salernitana Yang harus Bertandang ke markas Klub terhebat di Italia Itu Komo Sebelas pertandingan Masih belum terkalahkan Cok Musim ini Cok Musim genem ya Gue tidak akan mengganti Pemain inti Jadi First 11 kita Akan gue turunkan Untuk menghadapi Salernitana Dan feeling gue ya Ini akan terjadi Pesta goal sih Karena Salernitana itu Adalah tim yang menggunakan Skema 3 3 4 2 1 3 4 2 1 Itu cuman boleh Dipakai sama tim Yang overallnya Di atas 88 Di semua lini Sedangkan Salernitana Kita tau tim Seperti apa ya Temen-temen ya Jadi kita akan Segera melihat Pesta goal Target gue minimal 4 goal aja 4 goal coy Oke kita udah di atas lapangan Selamat menyaksikan Ini adalah pertandingan highlights Let's go Intercept yang cukup bagus Pada Duranville Nice Duranville 1-0 Menit ke-6 Sangat mudah Bung Gila Lawan klub terkuat Di itali Lu pake 3 back Aduh Selesai Selesai Ayo Khoda Messi Let's go Tunjukkan Tunjukkan Bisa Bisa Tenggak Ihhh 2-0 Menit 17 Babak pertama 4-0 Sih gue Sim 2-N Sih Tidak offside Tidak offside Tidak offside Kesempatan mencetak goal kedua Ayo Martinez Nice 3-0 Menit 27 Aduh Gak ada kapok-kapoknya Disalah ditahanan Pake 3 back cuy Masih bertahan lagi Di seri A Harusnya udah di seri D ini Nice Ayo Lagi-lagi Kesempatan hat-trick Tambah pun di-pun di goalmu Aduh Gagal Luis Henrique Keepernya Counter attack Come on Go Yes Nice Nice Tidak offside Tidak offside Bung Kesempatan hat-trick Boom Anjir Dur Uhhh Offside tapi Aduh Gagal Gagal 4-0 Cocok Come on Masuk Dur Astaga Astaga Terbahaya Bung Oke Nice Duran Feel Come on Ih Gak ada yang jagain coy Gak offside lah Aduh Udah lah ya Ish Anjir Ichiki wir banget Gue aja udah sampe males Walaupun sebenernya Gue bisa mainin untuk Mempertahankan Ini menjaga Tidak kebobolan ya Tapi kayaknya Gak layak lah Tim ini Main sama gue gitu Ngerasain Cara permainan gue Anjir lah Udah Kita istirahatkan Ray Mebri juga kita ganti Dengan Kabayero Siapa lagi yang bisa kita ganti Murkin kali ya Murkin menggantikan Baby Romeo Azik Baby Romeo Kita resume dulu Pastikan mereka semua masuk Oke nice Sekarang kita Sim to end Apakah CPU akan bisa memberikan kita Pertahanan yang cukup baik Untuk tidak kebobolan Kita akan melihat sebentar lagi 5-0 Nice Keiki membuat gol lagi Jadi di pertandingan ini Martinez gagal Gagal hat-trick ya Dua gol dari Duranville Dua gol dari Martinez Dan satu gol dari Keiki Nice Kita akan menjamu Celtic Dan kita harus serius untuk Bermain di laga kali ini Karena kita masih belum Mengantungi poin Satupun Untuk Eh sorry Udah dua Dua poin Dua kali seri ya Dua kali seri Satu kali kalah Apa satu doang ya Kalau nggak salah Dua deh poin kita Yang jelas Jangan sampai kita Status juara bertahan ya Masuk ke Liga Champions Di musim ke-6 ini Hanya Untuk menjadi penghibur aja Kita harus menunjukkan Bahwa kita bisa lolos Ke babak selanjutnya Jangan lupa nanti kita Masih harus menghadapi Barcelona coy Barcelona nih Harus serius nih Tapi sebelum kita Bicara lebih jauh Tentang Barcelona Kita harus selesaikan dulu nih PR kita nih Lawan Celtic Kemarin kita gagal menang Tidak akan ada lagi Pertandingan yang main-main Disini Brandon Rogers Anda harus bersiap Anda harus bersiap Merasakan kekuatan Dari kemampuan Pertahanan yang sudah Dibesut oleh Fabio Cannavaro ini ya Let's go Kita udah di atas lapangan Selamat nyaksikan Inilah pertandingan halat Duluan filter Nice Bagus sekali Uh Montero penyelamatan yang luar biasa Anjir kenceng banget coy Gila Bastoni Kepada Mabry Langsung hempaskan Aduh gagal co Ih Lolos dia Oke bagus sekali Bianchi Nice Penyelamatan yang cukup bagus Sekarang kita counter attack Ayo Hoda Messi Tunjukin Ajrit Durainville Aduh gagal Bung Honeyball Mabry Aduh Brrrr Pada Keiki Oper dulu Nice Pelan aja Anjir Ditahan lagi Cok Berbahaya Oke nice Nice Good Bianchi Oke good Ke sayap dulu Kepada Hannibal Itu tuh Drainville sendirian tuh Mantep Go cek dikit Oper Ah Oper kejauhan lagi ke belakang Astaga Masih belum bisa melepaskan tembakan Bung Bagus sekali Bagus sekali Coba deh Keluar Ah Itu yang ditunggu Itu dia Tikitaka Itu dia segitiga sepak bola Itu dia sepak bola yang diwariskan oleh Johan Cruyff Dan diturunkan kepada Pep Guardiola Dan ditiru oleh para pelatih-pelatih lain Seperti itulah harusnya kita bermain Bung Kita lihat lagi replaynya ya Manis sekali Tendang Diangkat saja Ah Disitu dia Sang kapten Ada saat dibutuhkan Cok Hannibal Mabry Awas hati-hati Untung aja Nate James bisa menahan Berbahaya Bung Lagi-lagi Nate James menjadi pahlawan ya Rambat serimpan gue Bagus sekali-kali nih Ignacio Ray dari luar Keiki Pada Martinez Aduh Tidak bisa menembus pertahanan Bung Good Hannibal Coba lagi Allah Nice C'mon Ini kesempatanmu Ayo Hoda Messi Ya Kurang tenang Bung Aduh Intercept yang cukup bagus Bung Kita coba pelan-pelan ya Perhati Pada Keiki Eh tidak ada kawan disana Tapi masih ada Perhati disini Kita coba tendang Aduh Gagal cuy Pritpa Pritpa Yes Menang kita Aduh 1-0 doang Kurang tenang ya Pemain kita di depan ya Tapi kalau misalnya Gue sih bisa bilang ya Di atas kertas Como masih bisa Mengatasi Celtic Hasil akhir di lapangan itu Tidak Tidak membuktikan bahwa kita Juga Setara atau Lebih buruk daripada Celtic Itu hanya Masalah mental aja sih ya Banyak sekali Kesempatan yang kita lewatkan Bung Sekarang kita akan kembali lagi Di pertandingan seri A Kita akan berhadapan Dengan Udinese Kita akan bertandang Ke markas mereka Nah di pertandingan ini Gue akan coba Untuk memberikan Zivkovic Kesempatan Menjadi pemain Starting Eleven ya Temen-temen ya Untuk Kabayero nanti Waktunya akan tiba Ketika nanti di Mungkin di babak kedua ya Ketika Permainan sudah Berjalan sesuai Seperti apa yang Kita harapkan Perez juga udah unhappy Ini Perez Cardoso ini udah unhappy ya Ini harus kita kasih kesempatan Kalau Rivas Agak susah sih Gue ngasih kesempatannya Ini si Mosa Harus gue masukin sih Karena kita butuh CM Tapi siapa yang harus kita ganti Cardoso kali ya Untuk sementara Oke Kurang lebih seperti ini Susunannya Komposisinya Hanya Zivkovic aja Yang gue coba ganti Pemain intinya Yaitu si Siapa tadi Durainville ya Rekor 16 gol Competition record 36 Competition record tuh berarti Satu musim ya Dalam satu musim Berhasil mencetak 36 gol Ya kita sudah berada Di atas lapangan Ini akan menjadi pertandingan highlight Selamat menyaksikan Let's go Coba dari jauh Tur Tendangan bebas Hannibal Nebri Sang kapten selalu ada Di saat kita butuhkan 1-0 sementara untuk kamu Berbahaya Brenner Aduh gagal Cleanseed kita Bagus Itu Nice 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 Masih bisa ditahan Christensen Gokil men Berbahaya Pardo Brenner lagi Kepada Pardo lagi Oh Hampir saja bung Corner ya Enggak Kumpan yang cukup bagus Cakey Come on Nice Tur Ya Hahaha Ada yang gugup bung Nice 2-1 Sementara untuk kamu Bagus sekali interceptnya Itu loh Tur Ah cakey The Ah Gila 2 kesempatan Mas ya Bagus sekali Prati Come on Damn Eh Masih 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 bisa Coba lagi Uh Luar biasa pertahanan dari Udinese Bung Berhasil pressingnya Gila Martini sampe sejauh itu loh Turun loh Gimana Aduh bingung gue Gila kita coba nih Anjri Keepernya jago banget Bagus sekali Come on Uh Itu tidak bisa dihentikan 3-1 untuk Komo Yes Eh bagus banget Brenner ini Wih berbahaya Cok Anjrit Gol apa itu Gila Gila sih Brenner sih Kita liat replaynya ya Wih itu sampe Bastoni Gak bisa loh Itu Astaga Dari sudut Sempit Boom Let's go Let's go Martinez lagi Ah Ah Good 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 Come on Ayo Selesaikan Anjir Keepernya coy Anjir Fontana Rosa dong yang goalin dong Siapa kemarin Beberapa episode sebelumnya Ada yang bilang katanya ini Titisan dari Paolo Maldini ya Kok duduknya ke arah sana ya Bukannya bangku penonton Bangku penonton Di sini Ya anyway Sebuah goal yang cukup bagus Ignacio Rey Memberikan asis Diselesaikan dengan sangat baik Oleh Fontana Rosa Gagal dihentikan oleh Para pemain bertahan Eh Aduh lewat lagi Aduh Terima kasih Nate James Ayo Perez Come on Let's go boy Tunjukkan Kamu bisa menggantikan Pemain Hoda Messi Serut Tidak berhasil Empat dua ya Walaupun gagal Clean shit Tapi ya Berarti ini Pertandingan ke dua belas Kita belum terkalahkan Nice Kita adalah Ya Dua musim berturut-turut juara Kalau kita bikin Di musim ini kita Tiga kali juara berturut-turut Kayaknya bukan hal yang mustahil ya Kita udah bermain 13 kali Dan membungkus 37 poin Sementara itu di bawah kita Napoli Hanya baru memiliki 24 poin Di bawahnya ketat sekali bung Ketat sekali di bawahnya Napoli 24 FIrentina FIrentina udah peringkat 3 sekarang FIrentina 23 Juventus 23 Torino 23 Genoa 22 AC Milan 22 Roma 20 Di bawahnya Inter 19 Bolo nya 19 Palermo 19 Atalantala Wah gila sih ini Ketat banget sih Ini gila sih Bahkan sampai Ya Gue sih merasa Persaingan Peringkat 2 Sampai 12 Masih sangat ketat ya Atalanta 18 poin Napoli 24 18 6 poin selisihnya Antara peringkat 2 Sampai peringkat 12 Sementara kita Sudah Membuat jarak Sebanyak 13 13 poin Dengan Napoli 13 kali main 12 kali menang 1 kali seri Ngegolin 34 Kebobolan hanya 9 Perlu diingat Di musim ke 9 Eh musim ke 9 Musim ke 6 Ini kita udah merombak Tim dari di musim ke 5 Buat yang belum nonton Bisa dilihat Nanti ada di playlist Homeground Rebuild Komo Itu musim ke 5 Kita berhasil Mendapatkan Treble winner Dan akhirnya Kita menjual Seluruh pemain inti kita Dan sekarang Adalah pemain-pemain Yang baru Dengan pemain yang baru Justru kayaknya Performa kita malah Lebih bagus Dibandingkan dengan musim lalu Bahkan ketika kita Kehilangan Van Duyven Ini perlahan Martinez ini Mulai memperlihatkan Ketajamannya Pemain yang dipertanyakan Oleh Bung Picolin Bung Lin pernah bilang Ini kayak Sorry Bung Kayaknya kurang tajam Tau-tau disini Di player stats 17 goal Dari 13 kali main Anjir Martinez dan Martinez Top scorenya Dibawanya Osim Heng Asis Aduh Asis masih kalah Maybry Oh enggak-enggah Sama Maybry sama Durenfield Sama-sama 5 asis Sama dengan Osim Heng Clean sheetnya Nate James Kita dulu punya Labrovic 5 musim Menemani kita ya Seorang keeper Yang sangat luar biasa Tiba-tiba digantikan Oleh keeper dari Akademi Komo Nate James Berasal dari Amerika Serikat Dia di awal musim Sudah menunjukkan Penampilan yang luar biasa Menjadi Keeper Dengan clean sheet terbanyak Sampai dengan Pekan ke-13 Bung Oke kita akan lihat Nanti di episode selanjutnya Kita akan Melawan Oh sorry bukan ini Kalender bukan My Career Kita akan melawan Torino Salah satu Tim yang sedang Berusaha naik ke Papan atas Kemudian ada Geng Genoa Dan Lece Kemudian setelah itu Agak berat baru nih Barca Juve Monza Dan Napoli Wow Oke Di episode besok Mungkin kayaknya Masih tipis-tipis lah ya Tetapi masih ada Tantangannya Kita harus mempertahankan Tidak Menjadi tim yang Tidak terkalahkan Di seri A Buat temen-temen Yang udah nonton Sampai dengan sejauh ini Terus Baru aja dateng Baru tau ada channel Namun Jiro Viva Dan kalian merasa terhibur Kalau suka sama kontennya Boleh tolong dibantu Gue dikasih like Boleh tolong dibantu Di subscribe juga Dan jangan lupa Nyalain loncengnya Karena gue akan Melakukan sesi-sesi Live streaming Yang sifatnya Agak random ya temen-temennya Kita akan ketemu Di episode selanjutnya Thank you Yanwar out Sub indo by broth3rmax Terima kasih.